Harga bawang merah yang sempat naik signifikan di pasaran, kini mulai turun. Di sisi lain, harga bawang putih justru yang kini mengalami kenaikan hingga Rp30.000 per kilogram. Menjelang bulan Ramadan, harga sejumlah bahan pokok di pasaran terpantau mengalami kenaikan. Seperti bawang putih, yang awalnya dijual seharga Rp25.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah sudah hampir 2 minggu ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dari yang biasanya Rp28.000 per kilo, kini menjadi Rp40.000 per kilo. Sedangkan bawang merah sudah hampir 2 minggu ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dari yang biasanya Rp28.000 per kilo, menjadi lebih dari Rp40.000 per kilo. Namun pedagang mengakui sejak hari Minggu 13 Maret hingga kini 15 Maret, harga bawang merah mulai mengalami penurunan sedikit, yakni menjadi sekitar Rp37.000 per kilogram. Putih naik Rp70.000 per kilogram, satu karungnya. Men dijual berkilo berapa aja bawang putih? Rp30.000. Rp30.000, serajin berapa? Biasanya Rp25.000. Rp25.000. Men bawang apa yang aja? Bang, merah biasanya, Rp40.000 ini ada keturunan sedikit, sedikit seratan, Rp37.000 bisa jadi. Ini anjar-jarah lah, turunnya aja lah. Saya ada hari Minggu, semalam. Yang naik Rp40.000 semalam tuh adakah semingguan aja? Ya, semingguan lah. Oh, semingguan. Semingguan lapis juga. Ini bukit sedang 36. Itu bawang apa, Man? Bawang 5, bukit sedang. Bisa dong, menaik. Untuk yang naik, yang naik apa, Man? Bawang apa, Man? Bawang putih yang naik. Bawang putih, Man lah ya? Bawang putih berapa naiknya, Man? Bawang putih berapa naiknya? Bawang putih berapa naiknya? Bawang putih berapa naiknya? Bawang putih berapa naiknya? Para pedagang ini pun belum mengetahui pasti penyebab naiknya komoditas bawang putih yang berbanding terbalik dengan turunnya harga bawang merah. Selain dua komoditas ini, pedagang memprediksi beberapa komoditas pangan lainnya juga akan mengalami kenaikan menjelang bulan Ramadan ini. Muhammad Aryadi, TV Tabalong melaporkan.